Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini Kita akan membahas Bagaimana cara membuat fitur Upload foto Dan perlu diperhatikan disini Fitur upload foto ini bisa kita buat Dengan syarat Beberapa fitur sebelumnya Sudah selesai yaitu Pastinya fitur user ya User harus bisa login Dan album juga sudah Selesai Karena Tabel foto yang Menampung data foto ini Dia langsung Berintegrasi dengan Minimalnya Dua ini dulu Dua Tabel yaitu tabel user Dan tabel album sehingga dua tabel Tersebut harus duluan selesai Pastikan selesai ya Jika mengikuti video Dari satu Berurutan pasti Sudah selesai seharusnya Baik langsung saja Nah disini Kita tambahkan HR dulu ya Agar ada Kayak pembatasnya Seperti biasa S Nah ini Seperti biasa Baik ini Jadi ada pembatasnya Tapi itu juga diperlukan ya Nah kemudian Kita ingat-ingat File Atau fitur mana Yang pernah kita buat Dan disitu ada Biar mudah ya Ada tampil dan juga Tambah Oh iya Tentu saja album Nah kita Mending copy dari sini Tapi kita lihat dulu disini Oh Ini ya Disini album Punyanya UD ya Ternyata ada Dua Eh tiga Kita hapus saja yang Asalnya ini Bisa dihapus sebenarnya Nah kita hapus saja Oke Jadi tinggal tiga Kita akan copy Seluruh Hampir keseluruhan Dari coding ini Berarti album Nah disini Kita copy Berarti dari sini Yang ini gak usah lagi ya Karena emang udah ada kan Nah udah ada yang ini Kita copy Sampai sini Nah Ini yang footer jangan Karena Punya kan Ini kita copy saja Atau boleh juga Cara lain Udah aja copy paste semua Biar gak ada ini ya Ctrl A ya Biar gak ribet Langsung disini Ya kita Ctrl A lagi Ini hapus Atau langsung aja Tadi replace Boleh paste Nah kalau sudah Ya tinggal ganti aja Yang ini Gak harus Ngetik HR lagi ya Disini misalkan Namanya Ya Data foto ya Sama aja Sebetulnya Kita lihat kesini Nah Udah jadi data foto Tapi isinya album Kita fokus dulu Kita fokus dulu Kepada penambahan Kepada penambahan Kita cek dulu Datanya Apakah ada Atau tidak Oh tidak ada ya Kosong ya Kalau kosong Seperti ini Kita Mulai dari sini dulu Dari paling atas Disini berarti Datanya Bukan data album lagi Berarti data Foto Oke Nah Nanti agak langsung aja Disini Kita Langsung aja Foto Nama foto Ya Nama foto Terus Deskripsi Foto Terus Juga Ini kita ganti Atau kontrol Shift D aja Ini Fotonya Terus Tanggal foto Tanggal foto Enggak berjumpa Tanggal buat ya Tapi tanggal Unggah Tapi biasanya Sebelum tanggal Unggah itu di akhir Biasanya Jadi Mending bikin lagi Di sebelumnya Yaitu Album Nah Kayak gini Mungkin Nama Deskripsi Foto Album Album Apa Tanggal Unggah Aksi Ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 Nah Berarti Kita kesini Nanti juga di bawah Harus ada 6 Nah Ini Select From TB Foto Ya Tinggal ganti-ganti aja Sebetulnya Foto ID User Sama Dengan Session ID Ya betul Karena memang Yang foto Ditampilkan Disini Di halaman Member Atau akun Ya memang Harus yang Punyanya Saja Punya yang Login aja Jadi di filter Ambil semua Data dari Tabel foto Yang mana User ID Usernya Ya Yang sesuai Session Sesuai login Kemudian Ini juga Sama Kita juga Ganti aja Ya Ini Lupa Ini ke Lewat Ya SPL foto Ini juga Sama Kita ganti aja Bareng-bareng Foto Juga Kemudian Ini Semua Juga Sama Kita Ganti Ini Juga Kita Ganti Yang Sama-samanya Sama Sama Juga Boleh Foto Ini Kenapa Jadi Dollar Data Foto Yang Ikuti Ini Nama Foto Deskrips Foto Udah Benar Tapi Tidak Lihat Untuk Rutan Kalau Ini Foto Kalau Foto Beda Lagi Kita Mungkin Bisa Kosongkan Dulu Ganti Dengan Lokasi Foto Jadi Bukan Nama Foto Lagi Lokasi Foto Ini Sesuai Yang Ada Di Kolom Sini Nah Ini Dari Nama Foto Sampai Ke Kanan Kemudian Nah Yang Ini Berarti Bukan Album Juga Ini Juga Jadi Hapus Ini Juga Sama Wah Ini Hampir Semuanya Kalau Udah Rapi Seperti Ini Hapus Foto Ini Kelewat Sekalian Berada Dini Yang Abu Abu Diganti Semua Jadi Foto ID Foto Data Foto Ubah Dan Hapus Foto Kemudian Ya Untuk Tampilan Tampil Kayaknya Harusnya Udah Selesai Kalau Ada Tenggawat Kita Cep Dulu Disini Belum Ada Tampilan Foto Satupun Ya Karena Memang Masih Kosong Di Tampilan Foto Kalau Mau Nanti Biar Langsung Soalnya Nanti Kita Memerlukan Lokasi Foto Bisa Aja Diketik Cuman Ya Kurang Enak Saja Langsung Kita Kesini Dulu Nanti Ketahuan Kalau Kita Udah Berhasil Memang Foto Nanti Langsung Muncul Disini Oke Kita Ke Bawah Di Bagian Form Ini Yang Harus Betul Sekali Bagian Foto Berarti Kembali Ke Foto Di Proses Di File Ini Juga Kemudian Disini Karena Kita Akan Menambahkan Inputan File Atau Fitur Upload Maka Formnya Tidak Bisa Hanya Action Dan Method Aja Tapi Harus Tambahkan Disini Atau Di Akhir Boleh Enkey Type Enkey Type Ya En Nah En Enci Type Step Multipart Gars Bering Form Data Kayak Gini Ya Enkey Type Multipart Form Data Kemudian Kalau Sudah Yakin Betul Kita Kesini Kita Harus Merubah Inputan Ini Berarti Yang Pertama Karena Disini Cuma Dua Kita Ganti Menjadi Masukkan Nama Foto Yang Ininya Kecilin Kemudian Kemudian Ini Juga Sama Deskripsi Foto Kemudian Kita Butuh Lagi Input Type File Input Type File Seperti Ini File Kemudian Ini sebenarnya Bisa Dihapus Tapi Abaikan Aja Lah Tidak Terlalu Gampu Juga Plus Solder Kita Bisa Hapus Sebenarnya Karena Tidak Ngaruk Juga Oke Name Ini Berarti Foto Saja Dulu Karena Nanti Ada Proses Lainnya Kemudian Satu Kesegini Dulu Biar Ketauan Punculnya Kayak Apa Nah Nama Foto Deskripsi Foto Sama File Nah Upload Foto Cuman Ini Kurang Rapih Kita Coba Supaya Rapih Itu Dengan Menambahkan Kode CSS Di Bagian Sini Dulu Nah Ini Mungkin Sedikit Kurang Rapih Ya Ini Sedikit Kurang Rapih Kita Coba Hapus Ini Yang Form Control Usernya Jadi Biarkan Form Control Aja Kita Set Kita Reload Nah Jadi Seperti Ini Cuman Dia Belum Sama Untuk Bentuknya Kita Tinggal Tambahkan CSS Di Akhir Sini Saja Biar Agak Jelas Style Tingginya Kita Atur Sebesar 45 Pixel Kemudian Kasih Border Radius 120 Pixel Maksudnya Dipertingi Sedikit Dan Diberikan Buletan Kayak Gini Ini Tampilan Saja Kemudian Kita Lanjutkan Kepada Penambahan Input Satu Lagi Kita Ini Ada Ketinggalan Ketinggalan Tanah Kutip Ini Warnanya Beda Disini Nah Satu Aja Sudah Benar Disini Yang Yang Ini Kita Beri Namanya Ini Gak Bisa Pai Solder Kita Gak Akan Jalan Disini Karena Sini Pilih Pilih Option Select 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 Name Ada Disini Kita Ganti Menjadi Album Atau Jadi ID Album Saja ID Album Aja Biar Sesuai Kena Dikirim ID Kemudian Kita Lihat Select Select Ya Pastinya Kemudian Di Dalam Select Itu Kita Bikin Option Ada Valuenya Tapi Ingat Nah Disini Untuk Misalkan Valuenya Ini Gak Mungkin Kita Ketik Kayak Gini Gak Mungkin Kita Ketik Kayak Gini Ini Adalah ID Album Wah Kalau ID Nanti Album Itu Kan Yang Bikin Banyak Fusery Kalau Sampai Bikin Ratusan Itu Masa Kita Harus Bikin Ini Sampai Ratusan Dan Mending Kalau Sudah Terisi ID Maka Kita Harus Ambil Dari Tabel Lain Dari Tabel Lain Yaitu Dari Tabel Album Gimana Caranya Kita Bisa Copy Dari Sini Kita Coba Dulu Tanpa Dengan Koneksinya Nanti Kalau Diperlukan Kita Nah Ini Salah Satu Keunggulannya Atau Kenapa Kita Harus Dibedakan Nama Query Dan Variable Tidak Nanti Tadi Oh Ini Kita Bisa Bikin Seperti Ini Sini Saja Berarti Ini Tentunya Ada Di Dalam PHP Tutup Misalkan Disini Dulu Ini Kita Tab Sedikit Oke Ini Juga Kita Majuin Dikit Nah Ini Sudah Kurung Kurawa Kita Bikin Tutup Ini Kita Masukkan Ke Sini Berarti Disini ECO Tanda Putip 2 Ini Kita Putip Wajib Dihapus Tutup Tanda Putip Tutip Koma Ini Berarti Variable Data Photo Kita Ganti Menjadi Album Semuanya Jadi Album Ini Jadi Album Semuanya Jadi Album Ya Tidak Ada Yang Kelewat Ini Tiga Variable Berarti Tinggal Kopas Dari Sini Apa Yang Mau Diambil Berarti Ini Bukan ID Album Tapi Adalah Nama Album Karena Ini Buat Yang Tampil Kita Save Ini Bukan Nama Album Tidak Hai nah udah ada tuh muncul ya jadi nggak usah jadi sekarang nanti kita hanya bisa memilih album yang kita buat saja gitu Hai atau Hai ya jadi seseorang bisa bikin satu album tapi nanti bisa albumnya saya beda-beda ya bisa beda-beda jadi ini satu orang bikin aku masing-masing dulu kalau enggak mau bikin album masing-masing sebetulnya bisa aja kita tinggal hapus ininya nih yang wear wear ini ya jadi nanti yang muncul semua album kita bikin untuk satu orang satu aja biar enggak berserakan lah gitu ya Hai anggap aja ini folder untuk setiap orang kalau sudah kita harus bikin disini biar jelasin kosong kita mending bikin satu option value aja seperti disini tadi ya simpennya di atas di atas yang HP HP berarti ininya di kita kasih apa setelnya sekian kati kasih strip Oh ininya ID nya Hai nah ini nama yang munculnya gitu yang munculnya adalah suka pilih album jadi biar Hai jadi biar pake titik 2 biar ada muncul kayak gini Hai pilih album nah ini biar ini ini form kontrolnya kita coba hapus ya biar harusnya muncul tuh ada yang muncul cuman ada cumannya ininya belum ya belum berbentuk bulat kalau mau ya kita coba lagi seperti pakai yang ini di atas kita coba aja dulu copy kita di bagian sini di akhir di akhir select name nya paste save kita reload apakah langsung ngelapi nah oke bagus ya cuman ini kayaknya tulisannya agak besar lah biarkan aja ya tulis seperti ini jadi awalnya itu sebetulnya ini juga option ini juga nilai sebetulnya value cuman dia akan kita proses nanti di if jadi kalau ini nggak dipilih kalau dipilihnya ini dia akan ngirim data strip ya kalau nanti akan kita bikin pengecekan kalau ternyata strip yang dipilih maka ada notifikasi harus terus memilih lah gitu ya jadi dianggap belum memilih selanjutnya kita akan langsung coba ke Hai nah php nya nih php nya di php sini kita akan coba ini udah ya tambah sesuai kayaknya berarti tadi apa nama foto kita samakan untuk name-namenya khawatir lupa oke nama foto kita disitu foto foto ID album kemudian kemudian seperti ini kalau yang foto sengaja tidak dibikin deket ya agak jauh dikit biar mudah memprosesnya biar paham karena yang foto itu agak sedikit ada tambahan ya untuk codingannya maka yang foto juga sama sebetulnya seperti ini yang foto yang foto itu ininya beda ya jadi files besar namenya apa di atas foto foto nah ada tapi nya ada tapi nya adalah fotonya ini harus ditambahin atribut tmp name ya tmp name ini nanti akan berisi alamat fotonya jadi lokasi fotonya itu ada di di pet mana misalkan di local address C di folder program file di folder apa baru nama file nya jika penasaran kita enco aja dulu ya save tapi ini biar enggak ganggu atau coba dulu ganggu atau enggak ya enggak ada ya ganggu tentu dia yang ini kita ini biar paham ya jangan lupa tutupnya pakai ini dulu komentar yang ini enggak papa enggak harus diikuti dulu tapi kalau ingin paham betul ya diikuti lebih bagus ya jadi codingan buat ngelempar itu kita hilangin dulu maksudnya non aktifkan dulu kita lihat ya yang foto itu isinya apa misalkan ini gambar pemandangan simpan ada enggak nah tuh lihat disini tuh ini isinya jadi ternyata nah gambar pemandangan ini bias ada posisinya sekarang ada di sudah ada di dalam C exam tmp folder tmp nah namanya itu php282b tmp ya ini yang kita butuhkan nah kemudian sekarang bikin lagi satu ekstensi ekstensi itu atau format file format file format file ini nya jadi name kalau name bedanya apa kita lihat juga nah bedanya tuh nama file nya kalau ekstensi name ya kalau name ini ya jadi nama file nya lengkap ekstensi nya jpg bisa png bisa gif dan lain lah format gambar lainnya jadi seperti itu kemudian disini kita harus melakukan pengamanan file itu tidak boleh ada spasinya kalau ada spasinya ya biasanya suka error ya pada saat upload itu yang ada spasinya nampil nah maka kita harus disini ada proses dimana di replace jadi semua spasinya kita ganti contoh replace str ya maaf str replace nah ada nih saya replace yang ini ya tem katanya search search itu maksudnya yang mana yang mau di replace pasti yang ekstensi kayaknya ya ekstensi nah apa yang mau di replace dari ekstensi ya pastinya kan spasi spasi kita ya spasi tulisnya gini aja nah jadi ini ya spasi aja satu kali di replace oleh apa ya pasti misalkan kita maunya boleh tak underscore misalkan atau mau pakai strip boleh underscore aja ya kenapa nggak pakai titik bisa nggak bisa cuma takut tertukar dengan ekstensi file karena kan ekstensi file titik jpg titik png gitu khawatir nanti akan jadi error ya subjek jadi objek mana yang akan di replace ya pasti yang ekstensi copy disini paste seperti koma nah kalau sudah seperti ini kita coba echo dulu ya biar nanti tahu tampilnya seperti apa save coba di replace aja kadang ya nah seperti ini yang ini abaikan yang ditandai ya nah jadinya yang di replace kan yang nama gambar ekstensinya aja jadi sebelumnya itu gambar spasi pemandangan titik jpg gambar spasi pemandangan nah ada spasinya disini ya titik jpg sekarang jadi gambar underscore pemandangan titik jpg jadi sudah aman kita lanjut lagi nah ini bagusnya kita masukin ke dalam variable variablenya misalkan jadi ya jadi foto 2 aja lah biar ini ya atau boleh foto tapi kepanjangan kayaknya ya foto tanpa spasi gitu ya tanpa spasi kalau kepanjangan lah udah jadi foto 2 aja sebenernya ada soal penamaan ya penting dipahami saja sebenernya oke disini sudah ada kita bikin yang proses bisa dikatakan proses akhirnya untuk penyiapan data foto ya yaitu kita masukkan pad lengkap foto untuk foto ini yaitu misalkan nama payahnya kita samakan biar sama dengan nama kolom disini nah ini namanya lokasi foto ya lokasi foto disimpan lokasi foto bukan fotonya kalau fotonya di folder lokasi fotonya itu adalah variable lokasi foto sama dengan sebetulnya tinggal seperti ini jadi mau disimpan di folder apa gitu mau disimpan di folder apa sudah tulis foto berarti folder berarti kita disini bikin folder dengan nama foto enter nah udah ada nih kita klik aja ya nah biar ikon foldernya kebuka artinya kalau nanti ada isinya langsung muncul gitu gambar-gambarnya nah disini kita hapus dulu eco-eco yang ini ya kita akan fokus nanti ngetes apakah akan sesuai atau tidak nah disini nah disini sesudah folder berarti kita harus gabungkan dengan titik ya karena kita akan menulis variable variable mana variable ya ini jadi ini namanya nanti akan menjadi foto garis miring atau folder foto terus nama fire.jpg atau apapun ekstensinya kita coba ya pakai eco disini save mudah-mudahan tidak ada kesalahan kita upload tuh ada ya langsung ya ini ada sisa yang sebelumnya sebetulnya foto garis miring gambar pemandangan titik jpg artinya di dalam folder foto ada gambar pemandangan titik jpg sesuai ya kalau misalkan pilih yang lain misalkan pilih yang image wood nah kita simpan di bawah ya tuh jadi foto di dalam folder foto ada image underscore wood nah yang spasi tadi terganti sama underscore ya jpg kita sekarang lanjutkan ke hampir tahap akhir untuk ngeproses ya upload fotonya aja yaitu sebentar move upload file itu ada ya temp nah disini katanya file name file name itu foto yang akan di upload yang mana foto yang akan di upload dia pasti yang sesuai pad ini ya tmp name nih tmp name berarti variable ini kita tarik kesini kita copy ya copy kita masukkan kesini sebagai file awal kemudian kemudian itu ya tujuannya tujuannya yang mana ya berarti ya ini titik koma kita save nanti kecil-kecilnya kita bahas di akhir ya kita coba ini harusnya dengan fungsi ini ya ke folder ini harusnya udah masuk ya makanya ini klik supaya si icon folder yang terbuka folder foto ini biar kalau nanti ada isinya langsung muncul gitu gambar fotonya disini kalau gini gak akan muncul jadi kalau gini harusnya muncul kita save kita pilih aja gambarnya dulu ya karena kita memang belum tambahkan kemana-mana misalkan pohon ini kita save simpan dulu ya oke kita lihat di sublime text nya nah ada tuh pohon png oh gak percaya oke kita open containing folder ya tuh ini folder htdoc ini gallery127 folder foto ada nih oke biar yakin kita tambahin lagi foto misalkan capture yang ini ya open capture save kita lihat nambah juga capture tuh ya tapi kita harus perhatikan kalau seperti ini penamaannya ini agak bahaya ya agak bahaya itu ketika nama filenya sama karena apalagi kalau hasil file downloadan itu biasanya namanya itu image ya seperti itu atau download dalam kurung 1 dalam kurung 2 atau download aja maka kita perlu membedakan walaupun gambarnya berbeda kadang namanya sama dan itu akan saling tumpang jadi akan menghapus yang sebelumnya maka kita gak bisa hanya membuat nama fotonya seperti ini aja tapi kita tambahkan misalkan di depannya itu disini ya misalkan fungsi run titik misalkan gini dulu save kalau lebih bagus sih dipisahkan dengan pemisah strip atau underscore tapi gak apa-apa gini dulu kita coba jadi nanti kita akan seperti ini misalkan namanya itu ya capture juga atau pohon lah biar familiar simpan mudah-mudahan gak ada yang keliru nah ada kayak gini jadi tuh ada run ini fungsinya buat ngerandam angka ini akan selalu dirandam ya namanya berarti angka dulu baru pohon titik png kalau mau kalian modif silahkan tambahkan lagi titiknya tambahkan tanah kutip 2 atau tanah kutip 1 seperti ini misalkan mau dipisah oleh apa underscore juga save kita lihat misalkan yang pohon ini yang masih pohon juga ya save kita lihat hasilnya ada lagi tuh sekarang ada underscore nya ya mungkin minimal segini sebetulnya lebih bagus lagi kalau ada si pemilik berarti kita tambahkan di depannya titik lagi ya ya titik lagi misalkan dollar sid ya kasih pemisah lagi misalkan ini mah strip gitu ya save maka nanti akan seperti ini misalkan gambar pemandangan atau yang pohon aja lagi ya biar paham save kita lihat hasilnya tuh jadi ada 3 strip berarti 3 ini mungkin maksud saya adalah akan menyimpan id dari yang login yaitu ud nah terus diikuti random buat menghindari ada penamaan yang sama jadi yang 3 ini hanya menandakan pemilik gambarnya kemudian pohon titik png adalah nama file gambarnya png adalah ekstensinya atau format file jadi ketika nanti suatu saat kita ngedownload dari folder server ya kita gampang bisa ngetahui tinggal cari tahu aja id dari setiap member atau akun atau usernya kita bisa kopas ambil secara copy paste di folder yang ini ini tau punya ud ini tau punya siapa ya karena gak ada identitasnya baik kalau sudah ini kayaknya udah hampir betul yang album harusnya juga sudah cukup betul kita coba sekarang ke query ke query sini nah koneksi udah ada SQL query koneksi select from tb album sebentar kayaknya kalau disini gak usah ada pengecekan apakah nama daripada nama foto itu udah ada atau belum karena bisa saja mungkin judul caption fotonya sama ya tapi tetap nanti didukung oleh deskripsi yang berbeda jadi ini mungkin bisa kita kita hapus saja ya untuk mempersingkat nah kita hapus ini bisa mungkin jadi nah biar lebih singkat ya ini ini juga pada harus dihapus terus kita jangan pakai dulu ini ya biar ketahuan nanti kalau ada error ini tambah apa ini tambah om up di ctrl z sedikit ya biar si else lainnya ini ketahuan nanti diubah jadi apa jadi if kalau kalau apa kalau eh dollar underscore ah gak salah kayaknya biar cepat aja nah biar cepat kayaknya gak akan terlalu bermasalah langsung aja kesini tambah apa ya nama foto intu table foto kemudian nama foto nama foto deskripsi foto udah benar ya kemudian nah disini kolom yang selanjutnya adalah yang akan diisi adalah id al oh maaf hampir lupa tuh nama foto deskripsi foto lokasi foto sebetulnya terbalik juga gak apa-apa cuman kadang kita suka terbalik lagi isinya maka error misalkan lokasi foto dimasukin ke album ya gak bisa masuk maka mending secara beru rutan berarti lokasi foto bulu nah seperti ini ya kemudian id album kemudian id user oke jadi ada satu dua tiga empat ada lima kolom yang akan diisi ya pertama oleh nama foto kemudian oleh deskripsi foto kemudian hmm lokasi foto ya ini ini kita copy aja lokasi foto ah tanah kutip satu lokasi foto ini boleh karena yang id belum ada tempatnya ya id album maksudnya id album satu perhatikan koma sama tanah kutipnya dua tiga empat nah ini downloadnya kelewat kelewat terus lima oke kita coba lihat hasilnya ya nah ternyata ada error ya pas dilihat hasilnya kita perhatikan ada apa oh iya ini ya kayaknya masalahnya ini ada kurung kurawal tapi tutupnya ke hapus nah selalu ada aja makanya ini pentingnya kita jangan terlalu keenakan ngetik terus coding tapi gak dilihat ya hasilnya karena resikonya ya ini nanti kalau udah banyak wah makin pusing nyari masalahnya kita lihat oke normal kita lihat disini tabel foto apakah ada oh kosong ya kita coba sekarang misalkan nama fotonya ini ininya BB kemudian fotonya kita gambar pemandangan misalkan tapi yang ini berarti kita hapus ya karena tidak berguna ya biar nanti ketahuan masuk atau enggak juga lihat ya alamatnya ya kita albumnya misalkan hewan langka atau boleh lah disini namanya apa ya harimau harimau putih usah kan usah kan depannya selalu besar ininya boleh lah terus ya titik titik langka kita simpan tapi gambarnya malah pemandangan nah ini harus disesuai aset aset kita lihat ada enggak gambar harimau disini apalah oke yang ada dulu aja misalkan pohon pohon hewan langka ya nggak apa-apa nanti kita ganti oke kita lihat oh ternyata tidak langsung masuk ya kita lihat ada kendala kita lihat di database oh ternyata di database masuk nggak ada masalah cuman ditampil yang tidak langsung nampil berarti ada kendala kita lihat kendalanya ada di mana ya ditampil berarti masalahnya berarti insert sukses ya berarti masalahnya ditampil kita lihat codingannya yang ini tb foto tb foto oke where id user sama dengan id kita cek ada id nggak disini terlupakan untuk query ya untuk query itu harus kan disini yang digabungin itu nggak ada masalah oh ternyata tampil ya maaf ternyata dari tadi ini nggak ada masalah ini semua bagus ya cuman belum ke refresh aja nah ini permasalahannya muncul ternyata tadi kita masukin kayak gini misalkan jet jet ini juga icc misalkannya kita bikin ini aja kemudian pilih albumnya tetap surya misalkan oh ini tinggal diperbaiki ya simpan nah ini tuh nggak langsung muncul tapi harus di repress tapi nanti ya jangan sampai harus di repress ya tuh ini udah bener masuknya nama fotonya jet jet fotonya udah sesuai nah yang ini emang belum yang album sama tanggal sama aksi memang belum ya belum diposisikan maksudnya kita ubah sedikit kita lihat urutannya disini lihat urutannya nah udah foto lokasi foto ini udah ya album tanggal aksi nah disini kita album belum ya belum ngasih ctrl shift d nah berarti disini boleh kita tulis dulu id album save kita reload mungkin nanti akan bertambah terus nggak apa-apa biarkan dulu tuh id albumnya udah sesuai disini album aja karena buat ditampilin kemudian kita tambahkan lagi udah id album apa tanggal unggah utrasi b udah udah sesuai kemudian aksi juga sudah sesuai cuma masa ini akan ditampilkan 6 gitu untuk dan ini juga ya gambarnya kita proses yang gambar dulu yang foto dulu yang foto jangan cuman alamat oh iya biar ini nggak nambah terus ya kita ini dulu kita proses dulu disini ini ini harusnya kalau di refresh jangan terus nambah ya ini harusnya udah close tambah coba save ya atau boleh ini ditambahin iset kurung ini kurung aja langsung tutup sekali ya coba kita akan nambah terus ya oh ada masalah apa masalahnya kurungnya nggak kepencet ternyata ada masalah di keyboard sekarang apakah oh ya kesini kita hapus dulu ya ini banyak pasti kita sisakan misalkan satu oh ini memang agak ribet ya untuk yang ini banyak soalnya inputannya kita cek ini nambah terus ya nah kita reload lagi wah terus nambah ya nanti kita pikirkan solusi biar tidak nambah terus nambah lagi nggak wah nambah terus ya nanti kita selesaikan itu yang penting sekarang kita bagaimana caranya si id album ini jangan foto foto dulu biar munculnya foto langsung baik langsung saja ke fotonya jadi untuk penambahan foto tadi penambahan data tadi abaikan dulu nah ini jangan langsung lo kasih foto tapi kita enter aja biar leluasa ya biar leluasa ngeditnya agak di enter dikit ini ini x biar nggak mau pusing disini pakai img src ya ini coding html biasa kita tutup disini kemudian tambahkan atribut misalkan width sama dengan 200 hag sama dengan 200 juga aja save soalnya kalau tanpa hag wid itu nanti bakal besar sekali tuh ya nah sementara ini ya kalau mau ini geser aja geser aja ya tapi kalau kebesaran ya silahkan kalian kesiapkan sesuaikan aja sebetulnya atau mau hanya 100 silahkan tuh seperti ini cukup lah kayaknya ya kemudian ini sekarang yang album nah kalau yang album kita harus menggabungkan dua kolom dua kolom maaf dua tabel tabel album ya dengan tabel foto caranya gimana berarti disini kita sertakan tabel kedua tb album ada nih nah tb album jadi ambil semua data dari tabel foto dan koma itu dan ya tb album where id user sama dengan session id login maksudnya terus tambahin lagi n dan maksudnya tb dan yang agak beda ya ini ekspresi tb kita gabungkan dengan cara seperti ini tb foto kolom apa berarti id album yang sama dengan kolom di tabel album ya pasti id album sama dengan tb album titik kolom id tb album album jadi ini kalau dibaca ambil semua data dari tabel foto dan tabel album yang mana id usernya yang login saja dan dan kolom id album di tabel foto ini titik ya kalau ada nama tabel diikuti nah berarti itu nama kolom ya pengikutnya jadi yang mana kolom id album di tabel foto sama dengan isi tabel id album di kolom tab tabel album kita lihat hasilnya ini ada error ya nah error ya error memang gak ada yang sama gitu kita coba lihat albumnya ini album berapa albumnya 6 ada gak di tabel album 6 harusnya ada ya berarti ada masalah salah id album ini id album ada kita lihat dulu masalahnya disini karena disini ada ada udah ada 2 penggabungan udah ada penggabungan tabel jadi disini harus ngikut semua diubah jadi di where nya itu ya sudah tidak boleh tunggal kayak gini ditulis kolomnya aja tapi harus sama tabelnya tabel foto yang sudah lama aja remoting ya tabel foto id user jadi maksudnya ya id user yang ada di tabel foto isinya sama dengan yang yang login kita coba ya nah ada ya tuh tapi ini masih isinya masih id aja karena sekarang kita jangan pakai itu tapi pakainya disini di album itu jangan ada di album tapi harus sudah menjadi nama album baru bisa lah sekarang kita ngambil kolom album karena sudah disatukan tuh ya nah seperti ini oke seperti itu ini terjadi karena memang ini kayaknya ya karena masih berada di form yang sama jadi kalau ini aktif harus langsung berhasil harusnya mis ini diubah dulu berarti upload foto sukses nah terus kemana ya ke foto juga jadi kalau dicoba kayak gini kita refresh dulu ya nah ini dua ya ada dua foto punya judi ini kita masukin misalkan namanya SS SS atau yang berbeda FF pilih gambarnya misalkan yang ini pemandangan albumnya taman misalkan save oke foto sukses oke masuk ya SS tuh ini kalau di refresh aman ya gak ada penambahan ini bukan pembuatan album kita ganti dibawa di atas sedikit pembuatan album upload foto ya upload foto save kita lihat hasilnya oke seperti ini kalau foto di sini foto ayo ya kayaknya kurang lebih seperti ini untuk upload dan tampil foto di data foto ya untuk selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih